Hai semua bersama lima tuh selamat pagi dari Kanada gimana kabar teman-teman cepat banget mukaku Oke hari ini aku mau membuat tempe tempenya delai udah aku rendam semalaman jadi sambil merendam kan sambil merendam jadi setelah direndam akan aku rebus sambil merebus ke delainya ini aku akan ngadon roti tawar ya jadi ini delainya udah aku cuci ya setelah direndamkan seperti gimana gitu olah olah Bang Freddy S penulis novel Mbak Mita Mbak Nabila terima kasih telah bergabungnya Mbak Dinaninut eh Diananinut maaf Mbak Ica Jati halo kalian belum pada tidur ya Mbak Puraisa Miska Miska Musa Miki Maus Mbak disitu jam berapa Mbak Sylvia disini pagi hari jam 11 pagi hari Kamis Kamis Kliwon ini raki tempe yang dari Hongkong apa kabarnya Oh masih ada aku akan pakai ragi yang dari Hongkong dulu ya sebetulnya sama aja cuman kalau itu harus dihabiskan dulu sayangkan sayang ini udah aku apa namanya cuci ya ini tadi aku bolak-balik buang airnya ke depan untuk nyiramin tanaman biar enggak you know apa itu biar enggak pemborosan bentar ya aku pakai tiga panci biar enggak terlalu berat ngangkatnya Mbak Nih belos salju belum turun Iya nih Kenapa kok salju belum turun gara-gara dikasih Jopajapu ya benar aku balikan dulu ini temen-temen kedelainya ini akan aku bagi-bagi dibagi-bagi ke kalian Oh ini yang kayak gini jangan ngikut ya kan kelihatan tuh kalau kedelainya enggak bagus gitu ini kedelai dari petani Kanada temen-temen kok tahu iya jadi Kanada itu menghasilkan kedelai kedelainya bagus no GMO GMO tuh apa ya lupa aku belajar terus lupa Oh anak-anak doyan menduan Oh suka si siapa itu Kasandra suka banget kalau siapa Daniel enggak begitu suka kalau karissa Oke lah ya karisan walaupun enggak suka banget namanya anak pegi-eater tapi ya dia oke lah nah ini biar enggak berat aku taruh disini dulu ya tembanya banyak Iya semalam nimbang 3 kilo setengah ini total 3 kilo setengah dah gini aja sekarang tinggal diisi air Bismillahirrahmanirrahim ini airnya kebanyakan Oke ah berat juga ya begini teman-teman kalian kalau bikin tempe gimana Oke ini jangan jatuh ya kalau jatuh aduh siapa yang ngejar nomor aku baru bangun Hai Mbak Marisa Sidarta bangun dari mana bangun dari tempat tidur atau bangun dari mana jangan penuh-penuh bode Oke diisi semua dengan air lalu direbus ngerebusnya lima menit setelah mendidih hitungannya ya diitung lima menit saja lima menit saja bunyi nanti aku nonton siaran ulang ya Oke Miska silahkan tidur baru pulang kerja bode reksakli Halo jam berapa pulang kerja jam segini ini nanti bludak enggak sih ah kalau terlalu penuh berat nanti aku kecapekan capek angkat-angkat tempel goreng penyet sambil terasi aku nggak usah pakai sambal aku kalau pakai sambal kurang begitu suka tempe Oke lah apa sambil nyeplus cabai hijau ya Oke Mbak Ica kenapa Mbak Ica semangat semangat bekerja Dapur Liat Channel ya kalau nggak rajin nggak makan Mbak Yul habis lembur bunik ini aku juga lembur ini lembur nggak selesai-selesai bentar ya ini sudah tiga panci lihatlah ini pancinya besar ya ini pancinya sampai berapa kilat ya satu kilat lebih ya ini enggak ada satu kilat ini ya enggak ada satu kilat ya tuh Oke sekarang saatnya untuk direbus ya orang blitar ngerebusin delih ini akan aku rebus di spice kitchen ya karena korebus di spice kitchen aku antar dulu di sana kameranya nggak bisa ikut tunggu sebentar ya akan aku taruh disini dulu ini berat berat menumpang hidup Oke pastikan nggak basah tuh basah diosrok-osrok dulu Oke sekarang Oke ini dia satu lagi habis ini ngadon roti ya temen-temen Abang Freddy lagi nyakin semangat nyari nomor supaya kita bisa jadi tetangga mbak nih nomor apaan nomor apa mau jadi tetangga aku tenang aja Bang Freddy mah rumahnya dijual dibelikan disini udah udah bagus loh udah jadi konglomerat dia disini rumah di Edmonton kan murah-murah katanya murah orangnya pada bingung nyari belinya ya rumah di Edmonton tuh aku debo ya ramah di kantong katanya tapi orangnya nyarinya jungkir balik tahunan beneran orang bilang banyak orang Indonesia dibilang dikasih rumah di Edmonton aja nggak mau kok karena terlalu dingin siapa juga mau ngasih Oke ini aku nyalakan ini juga nyalakan nanti nanti ditunggu hitungannya kalau udah mendidih dihitung lima menit ya yang ini juga nah oke oke ditunggu ya akan aku nyalakan ini biar nggak baunya se-satu rumah nah ini buat nanti disimpan lagi ya ini biarin aja jangan dicuci-cuci kalau dicuci pemborosan nah ini tutupnya perlu jangan ditutup nanti membludak Oke saatnya untuk ngadon ini tepung terigunya udah aku timbang aku bikin dua adonan ya nah supaya supaya barengan gimana jadi aku akan ngadon dengan tangan dulu terus baru nanti baru di mixer begitu temen-temen ya Oke sekarang aku akan memasukkan yang untuk adonan dulu aku taruh di bol mixernya aku pakai mixer tapi mixernya nya nanti ya sekarang aku ulenin dengan ini dulu apa namanya sendok eh bukan sendok apa itu namanya sotel ya kayu ya Oke ini 750 gram ya tepung terigu eh bukan tepung terigu tepung gandum ya tepung terigu sih tapi gandum nah gandum tuh ada yang wholemeal ada yang eh ini yang whole wheat ya whole wheat Kanada kayak gini sama dengan Jepang sama dengan Inggris di Inggris juga ada ada yang wholemeal pakai aja yang whole wheat kalau wholemeal itu eh gilingannya kasar-kasar ya kalau yang kasar lagi itu namanya brand ya Nah Nah dah ini dia tuh emm Mas Jati jangan percaya sama Bang Freddy Bang Freddy mah nggak nungguin no nomor gituan dia jual rumahnya bisa jadi tetangga ku rumah yang yang gede itu ya jangan percaya tuh rumahnya Bang Freddy di Ontario dijual dapat rumah gede banget disitu percayalah cash malahan nggak perlu mortgage kalau Bang Freddy rumahnya dijual nggak perlu mortgage dia Oke aku akan siapkan air airnya air panas eh bukan air panas air dingin eh bukan air dingin air hangat ngomongnya udah belepotan ingat ya kalau air panas itu mengakibatkan ragi mati airnya sekitar 38 derajat celsius jangan sampai 42 ke atas kalau 42 ke atas itu airnya panas bisa mengakibatkan ragi mati kalau ragi mati gimana kalau ragi mati itu adonannya nggak ngembang kalau nggak ngembang maknanya bantet begitu walaupun ngembang kemungkinan besar akan seret ya kalau kepanasan nah ini airnya hangat ya seperti saat kita mandi oke dan aku akan ambil ragi raginya dari freezer raki saya menggunakan yang bungkus merah bungkus upgrade tau kan upgrade sama dengan kaos aku ini saya menggunakan ragi saf ini saf ini dari Bang Freddy yang membelikan nah ini bungkusnya udah habis ya kalau bungkusan gini aku bagi dua biar gampang untuk menyimpannya terus kalau udah habis saya kembalikan ya Nah gini cara menyimpan raginya taruh dalam freezer pastikan nggak ada angin ya aku masukkan kembali ke sini semoga aja nih raginya masih aktif kalau nggak aktif maknanya salah penyimpanannya makanya saat menyimpan ragi itu jangan ada udara teman-teman ups kalau ada udara itu bisa mengakibatkan raginya nggak aktif Nah sekarang aku akan menggunakan ini lagi kalau kalian baking dengan roti yang sedikit gula gunakan yang merah kalau gulanya banyak gunakan yang ragi bungkus warna kuning golden itu ya yang merah ini khusus untuk yang gulanya rendah begitu seperti roti tawar ini saya cukup gunakan tiga sendok teh aja satu sendok teh isinya lima mili Oke tiga ya mau dua setengah nah juga oke nah ini saat menyimpan ini pastikan bener-bener ditutup ya Oh ya nanti masih ada lagi lagi satu ya satu saya bikin dua adonan kan nggak apa-apa sekarang disimpan dulu gini tuh nggak ada angin ya kalau ada angin masuk angin nanti yang masuk angin yang ngadon aja dah ini dia disimpan aku kembalikan dalam freezer dulu sekarang diaduk-aduk 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 ini raginya udah campur dengan apa namanya tepung sekarang masukkan garam aduh garamnya nggak bisa ini ya kok bisa campur nanti mematikan enggak lah kan udah raginya udah dicampur dengan tepung jadi nggak bertemu langsung garamnya dua sendok teh atau satu setengah diaduk-aduk sekarang masukkan kalau kalian punya pelembut atau aku punya pelembut tapi kali ini enggak pakai kalau kalian punya pelembut Ibis atau pelembut BPA Baker bonus A bisa masukkan ya sekitar 5 gram lah gitu Oke aku akan memasukkan satu telur kalau kalian enggak mau pakai telur enggak masalah enggak usah pakai enggak apa-apa telurnya satu ya kalau nggak mau pakai telur pastikan ada tambahan ekstra air Nah sekarang saya gunakan minyak gunakan minyak olive oil saya menggunakan 80 mili atau tiga perempat ya nah pakai minyak dulu baru untuk madu jadinya ini cupnya itu saat ngukur madunya itu cepat jatuhnya gitu temen-temen cepat jatuhnya tuh madu ya kalau nggak punya madu kalian bisa gunakan apa itu gula 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 gula-gula pasir atau plump sugar atau gula brown sugar 70 gram oke lah ya Hai Hai panji panji mahesa ya ini madunya itu bagus loh kenapa bagus karena menghasilkan roti yang moist nah ini madu ya oke madu udah minyak udah telur udah semuanya udah ya keman madu jatuh lah kau pakai spatula nggak apa-apa sebentar ya aku pakai spatula dulu bentar ada yang sedikit ini kan sayang tuh walaupun satu sendok teh kan lumayan Oke ini nanti buat ngadon lagi ya sekarang diaduk nah Hai apaan justru kebolak ya yang di Indonesia cari makanan Indonesia gampang murah tapi kalau dipasarkan ada habis lebih cuman buat kriuk kriuk sama bumbu Iya Iya Oke airnya semuanya ya airnya tiga berapa 475 mili Oke sekarang aku aduk-aduk habis diaduk-aduk aku biarkan selama 4 atau 5 menit biar rehat beneran kalau langsung di mixer sama direhatkan dulu itu rotinya hasilnya beda aku lebih suka aku aduk-aduk dulu terus aku rehatkan terus nanti setelah direhatkan di ulenin beneran jadinya beda ya ini aku aduk-aduk dulu ya aku aduk-aduk dulu gini mana Om Victor nggak diajak Oh Bang Om Victor lagi kerja over time disini lagi semua orang bulan mau bulan Desember kerja kerja kerja-kerja gula brown sugar gula sugar ya ya pokoknya begitulah mbak di ya buddha vlog bongkar-bongkar oleh bong Fred kapan belum editing baru semalam aku transfer kan pakai kamera Canon bikinnya jadi saat mau api itu harus ditransfer dulu gitu bukan uang aja yang ditransfer video juga perlu ditransfer terus aku belum editing ya ini mau editing masih ngadon gini tiba-tiba roti habis oke ini akan aku biarkan akan aku cuekin dulu ini adonan sekitar 4 menitan ya sekitar 4 menitan atau 5 menit oke lah ya ya udah dicampur semua ini udah udah bercampur tuh ya tuh nanti baru di di mixer ya tunggu sesaat tunggu sesaat itu kedelainya juga udah mulai berbuih ini yang ngompong juga sampai mulutnya berbuih oke ini aku biarin dulu ya ya habis ini kita ngadon satunya biar nanti barengan gitu jadi ngofennya itu saya sekalian ya ini nanti kalau baterainya habis mati sendiri ya aku ambil mixernya dulu pakai mixer ya oke ini apa sih dan sekarang kita lihat ini kedelainya tunggu aja ya ini direbus ini belum belum mendidihkan nanti kalau udah mendidih aku hitung 5 menit ya ya lebusnya 5 menit nah disini juga ini kayaknya perlu aku tinggikan jaman 98 aja ya ya nah biarkan dulu oke ini udah hampir tuh nanti kalau udah ya kelepak-kelepak gitu baru nyalakan timer ya terus nanti diungkep biarin aja ya nah begini oke sesaat habis ini aku akan ngadon yang ini ya tuh sekarang siapkan air dulu siapkan garam ini masukin garam ya ya garam disini sama ragi tenang aja di di tempat terpisah satu 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 tiga perempat nanti tinggal raginya ya tinggal ragi tinggal ragi oh iya nanti pakai sun-dried tomato karena aku walnutnya nggak ada ini perlu big shopping ya nggak punya walnut hai raksakli lagi bikin tempe dan juga bikin roti masak tempe bunyi supaya serasa makan mewah di kanada iya makanya ini lagi dibikin oh jadi jangan langsung dimix pakai sand mixer ya maksudnya iya aku biarin dulu mbak di di sekitar setelah di aduk-aduk biar rehat gitu ya habis itu ya empat menit lah nah empat menit aku mixer di itu dengan dengan mixer ya kalau nggak punya mixer ya ulan aja tangan ya dibiarin dulu gini hasilnya itu rotinya beda begitu nah saat ini nge mixer aku akan ngadon ini ya jadinya nanti itu barengan kan ini kalau aku jadikan satu nggak muat buat nge mix terlalu berat ya kan 750 gram tepung kalau jadi dua kan satu setengah kilo itu jadi terlalu berat ya makanya aku nggak mau nge mixer jadi satu pernah dulu-dulu tapi itu hasilnya nggak aku nggak serg begitu kalau tempe kalau tempe tiga kilo itu sampai berapa lama habis ini tergantung kita yang makan kalau tiap hari makan ya cepat habis tergantung kitanya satu dua tiga oke ini tiga oke ini sudah selesai bang Freddy terima kasih atas kiriman safnya yang merah rela dia nyetir berapa berapa jam demi apa dapat ragisah temen-temen jadi nggak karena aku pakai ragi disini kurang serg oke sekarang aku siapkan air air keran yang hangat ini kerannya ada dua jadi kalian kalau penasaran kalau minum kok dari keran gitu itu air minum ya ini hangat ya hangat hangat untuk seperti kita mandi jangan dingin kalau dingin membuat raginya tidur ya kalau raginya tidur nggak bangun-bangun adonannya lambat untuk mengembang pastikan 475 mili kelebihan dikit nggak apa-apa sih kelebihan dikit nggak masalah aku juga biasa kok kelebihan dikit kekurangan dikit kekurangan duit oke ini aku akan ceplok telur ceplok telur satu ini tadi ragi sama tepung sama garam udah dicampur sekarang tengah-tengah dibikin seperti sumur sumur bur ceplok oke bentar ya aku pinggirkan ini telurnya oh itu udah mendidih nih aku akan set timernya ya timernya disana belum karena disana yang agak apa namanya agak gede oke minyaknya minyak 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 goreng oke lah minyak goreng oke lah oke aku akan nge-mixer ini ya yang satu ini dimixer sekitar sepuluhan menit tergantung mixernya juga karena kekuatan mixer beda-beda disini saya menggunakan yang Kenwood wattnya 1700 watt pelan dulu ya low speed dulu abude jarang buat cheesecake ya bukannya jarang aku nggak pernah nggak pernah ya ini yang madunya yang belum ya madu teman-teman madunya 80 ml sama ukuran dengan minyak ya oke oh 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 membludak membludak itu kan bentar ya ini membludak airnya airnya turun itu dari panci apinya terlalu gede bentar 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 iya ya sebentar iya ya sebentar oke pakai enam aja iya pakai tujuh kali ya pakai tujuh deh nah ini madunya masuk madu masuk dan airnya masuk selesai sekarang tinggal diaduk-aduk iya itunya terlalu ini ya apinya terlalu gede tuh udah dikurangin nah kimano haban baru mau tidur malah melihat gude live iya karena disini siang hari kalian malam disini siang jadi saya nggak bisa live saat kalian siang hari saat kalian siang hari saya tidur medinya kemana oh itu Max nya lagi berjemur dia kegayaan dia hai mbak bagi tatanya terimakasih oh bagi tanah ya mbak adin makasar tiga dini hari mbak iya kita dengan makasar beda 15 jam ya kalau nggak salah oke sekarang aku tinggikan tinggikannya cuman dua aja ini diaduk terus sampai bercampur semua tepungnya menyatu ya menyatu dengan adonan bernil malaysia halo juga resepi roti iya ini rotinya roti roti tawar gandum ya whole wheat flour sering guna resepi yang ini saja iya ini memang dari hongkong aku udah patent dengan yang ini udah cocok dengan ini mau tambahin walnut resin atau sunflower seed atau minyak 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 w raising minyak atau minyak 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 open minyak 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 cor cùng a har Crew Herhal adonan alo v과� pasari tahun depan anak apa ya Oh tanamannya udah ada itu benih-benihnya nanam enggak tahu tuh lupa aku udah beli benihnya nanti dilihat ya memori aku gampang hilang nanam oisang Oh pisang Oh nanam pisang pisang mah cuman khas cuman sebentar mati Iya ini juga November enggak ada salju di sini aneh ya Oke ini udah aku biarin tunggu-tunggu itu sampai apa namanya mixernya selesai ya tunggu sampai mixernya selesai Oh ini udah enam menit aku akan matikan raginya tuh lihat ya sebentar ya bentar nah ini kedelainya udah enam menit mendidih aku matikan ya sekarang akan aku ini dibiarin aja diungkep ditutup nih sekarang akan aku tutup-tutupnya kemana oke ini tutupnya aku tutupin semuanya diungkep ya diungkep terus yang disini yang disini baru mendidih tunggu lima menit lagi ya yang disini biarin aja dulu sekarang aku akan siapkan eh ini apa sandri sandri tomato tomat tomat yang telah dikeringkan bentar ya tomat yang telah dikeringkan akan aku gunting-gunting nah ini dia sangrai tomatonya akan digunting-gunting untuk campuran roti ini buat pizza biasanya atau buat ciabatta ya buat ciabatta okelah tau ciabatta roti itali bacanya apa ya ciabatta itu mana itu Bang Freddy biasanya cara membaca ciabatta Bang foto kali ini resinnya udah habis juga saya enggak ada enggak ada enggak ada ini buah kering adanya cranberry jadi akan aku akan aku isi dengan cranberry dan juga resin ya cranberry sama resin segenggam segenggam resinnya cuma sedikit aku kasih separoh aja ini resinnya buat ini cranberry bukan resin resinnya sedikit atau cranberry cranberrynya dikit aja terus akan aku tambahin sandri tomato rasanya kayak apa ya sekali kali tidak ada walnut digunting-gunting ya di gunting-gunting ini enak buat pizza ini eh jangan ah jangan disuruh angkat-angkat kasihan mereka kan punya pekerjaan juga nanti capek berdampak ke pekerjaan mereka mbak azam bakar terima kasih salam dari malaysia hai bagus ramadhan jam 2 pagi ya disini siang hari mainlah ke kanada kanada siang hari lihatlah di luar tuh siang hari ya nah ini akan aku tambahin lagi nandur telo telo nembae telo rambak ya kalau telo sepe enggak punya bibitnya oke ini dia aku masukkan ke dalam adonan ya jadi kalau kalian mau pakai resin atau apa gitu masukkan saat nge-mixer kalau masukkan saat apa ngebentuk itu jadinya ampiar temen-temen ya saat masukkinnya pastikan saat nge-mixer begitu nah ini buat satunya buat adonan satunya entar udah ya ini tomatnya dikeringkan kayak gini ya kelihatan enggak gue main ke Lampung kalau pas ke Indonesia ya mbak bagas candle di meja kalau dinner dinyalakan enggak bunyi ah itu mah buat pajangan aja dinyalakan kalau mau romantis ya kadang yang dinyalakan yang di kamar mandi yang sering dinyalakan kalau berendam gitu nyalakan lilin kalau yang di meja enggak karena kita kalau makan cepat-cepat enggak tahu nih kapan makan-makan romantis pakai lilin kayak mati lampu aja ya toh kalau yang di atas di kamar mandi itu semuanya udah habis lilinnya karena sering kepakai coba nanam stroberi bu iya waktu kemarin kan stroberinya mati nanti dicoba aku nanam stroberi ya di situ tunggu aja kunyit aku udah tunasnya udah tinggi loh kalian mau ngeliat tunas tunasku oke ini cranberry sama stroberi eh bukan stroberi apa namanya resin pasang jacuzzi di rumah ada jacuzzi di jacuzzi ada di itu di atas semua backupnya ada jacuzzi kalau hot up kita enggak ada jacuzzi ada jacuzzi kan kamar mandinya ada jacuzzi jacuzzi atau jacuzzi atau apa ngomongnya enggak bener oke ini udah sebentar lagi ya udah 10 menit ya udah 10 menit kita cek cek kita cek cek kita cek cek enggak ya kita lihat oke ini akan tuh membludak-bludak ya 5 menit aku kecilkan apinya ya biar enggak naik habis ini dia ditutup lagi ditutup nah seperti ini ditutup dibiarin aja oke akan aku oke sebentar aku ambil mangkuk dulu nah ini mangkuk kasih minyak minyak apa minyak serintih bukan minyak goreng lah nah ini serem kompornya ada banyak takut lupa mata ya enggak serem lah dia jangan lupa anak-anak pada sekolah ya disini kan siang hari tuh tuh aku tunjukin disini pada pada sekolah anaknya disini siang hari teman-teman ya belum ada jam 12 pagi loh ya dan ini kunyit aku lihatlah kunyit aku tuh kunyitnya tiap hari makin tinggi ya ini kunyitnya saljinya saljinya ntar lah saljinya ntar oke sekarang kita cek sekarang cek adonan cek cek tenang aja ini adonan gak sama dengan adonan terigu putih ya ini udah cukup bisa menghasilkan roti yang lembut oke akan aku keluarkan akan gantian mixernya nah ini tadi mangkuknya sudah dioles dengan minyak kan ini mangkuknya udah ada minyaknya sekarang ini adonan akan aku pindahkan ini udah ada minyaknya kalau kalian punya bulanat bisa tambahkan bulanat ya bulanat saya lagi kosong gak ada nah gini sebentar ini orang-orang Ontario sama orang Bandung pada kemana pada sepi nih lagi pada makan atau lagi pada tidur yang ada cuman panji aja sama mbak Nur Bunur Bunur Hazam oke ini udah berminyak ya nah bulat balik kasih minyak ini udah biarin aja dimangkuk ditutup sekarang ganti yang satunya nah ini plastiknya masuk sini harus ditutup biar anget nah gini oke sekarang masukkan ini adonan ke mixer nge-mixernya jangan kelamaan nanti kalau kelamaan glutennya malah rusak loh ya nge-mixernya jangan lama-lama 15an menit udah oke ya kalau kelamaan nge-mixernya gluten bisa rusak jadi kalau ngulainin dengan tangan dengan sentuhan ya jangan terlalu kasar jangan dikasarin oke ini lanjut ini adonan kedua pelan dulu ya nanti di dinaikan ini akan aku cuci dulu mangkuknya nah gini ya sekarang aku akan mematikan itu ini apa namanya oke ini udah mati ya akan aku tutup diungkap ya diungkap sekarang kita tungguin ini dulu ya tungguin ini tidur lah bu disini dini hari oke yang tidur tidur aja ya aku lagi ngadon disini kalau spring nanti kunyitnya bakal ditanam di bed planter oh tetap aku taruh di pot kalau di bed planter aduh enggak ah aku taruh di pot aja oke sekarang aku naikkan ya dan aku akan ngambil loyang loyangnya kan tinggi banget jadi perlu tangga aku perlu tangga ini ya oke perlu tangga untuk mengambil mengambil ini apa loyangnya apa yang ada ya ukurannya harus sini dulu akan aku kasih kertas ini udah naik belum oke sekarang kunaikan ya nomor 2 oke tuh sambil adonan habis ini aku akan ngulitin ngulitin kedelai begitu teman-teman ini aku ovennya aku hangatkan biar untuk adonan nanti ya nanti untuk hangat aja itu kan warm yang ini cuman bentar jangan kepenuhan jadi nanti adonan bisa masuk ke situ biar cepat naik kalau enggak kalian bisa memanaskan panci dengan air nanti adonan ditaruh di atasnya iya itu dandang master saya dapat gratisan ya nah ini sekalian dicuci untuk memindahkan adonan nanti ya halo paula wendy reksakli masih ada iya iya itu karena kita disini hari-hari makan roti jadi harus bikin bikin madu mongso lagi madu mongso aku masih ada satu potong siapa yang mau makan soalnya aku lagi soalnya belum bisa deh karena aku sibuk minggu depan aku sibuk minggu ini lagi libur satu minggu enggak ada kelas makanya bikin tempe bikin ini itu minggu depan mulai lagi tiap senin rabu sama jumat saya ada kelas aku nyari madu mongso di jakarta susah order aja bisa dikirim di tempat mbakku tuh jajanan deso doyan mbak mbak resagli nyari madu mongso katanya susah buni kalau terlalu banyak minum kawin bisa darah tinggi dan penyimpanan saya enggak banyak banyak kok kopi sehari dua kap itu pun enggak habis paling pagi setengah kap sore setengah kap enggak banyak kok darah saya normal enggak enggak darah tinggi kelas apa budi kelas menulis lihat video aku kan sering ke dauntan itu bukan demi kontan itu saya lagi mengikuti kelas terus sekalian jalan itu bikin video oke ini aku masukkan ya apa namanya masuk ya resin sun dry sama apa itu tadi cranberry nah ini kehangatan oven aku matikan udah anget nanti buat itu masuk nah sekarang aku akan ambil kertas untuk loyang untuk loyang ya ini soalnya ini loyang kalau enggak pakai kertas itu rotinya nempel susah kalau yang ini enggak perlu kalau ini non-stick enak ini aku suka banget pengen beli lagi yang kayak gini tapi yang besar kayak gini enggak adanya kecil kecil jadinya satu adonan itu saya bagi dua ya adonannya agak gede sama aku potong yang agak kecil masuk sini begitu jadi dua satu adonan itu dibagi untuk loyang besar dan loyang kecil dengan berat beda ini satu adonan eh satu loyang adonannya 600 gram terus yang ini sisanya saya ambil 600 gram sisanya aku taruh di besar biasanya sisanya itu tergantung tergantung aku menggunakan walnut nya berapa gitu itu ya biasanya kan walnut 150 gram jadi biasanya itu jadi satu kilo adonan yang untuk ini tapi kali ini kan enggak ada walnut jadinya kayaknya nanti cuman beberapa gram aja kayaknya 900 an deh jadi enggak akan banyak ini perlu aku kasih kertas biar saat ngeluarin itu gampang begitu kalau enggak pakai kertas ngeluarinya itu susah banget ya adonannya itu kayak nempel di loyang begitu jadi kalau pakai kertas ginian itu tinggal numplek aja ya saya suka resepi yang 100% gandum iya betul mbak Audrey Jonas rotinya enak ya apalagi kalau pakai madu terus tambahin walnut itu terasa enak banget beli beli enggak ada yang sama disini roti kayaknya gimana gitu loh karena disini rotinya kebanyakan dari supermarket ada sih bakery 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 mana freddy nya freddy nya udah kabur dia lagi nulis novel tau tuh freddy enggak ngeluarin novel novel nya enggak kelar kelar iya disini siang hari oke ini tinggal beginikan ya nah ini kenapa sekarang jarang pakai kacamata pakai kacamata kalau membaca aja ini kalau aku pakai kacamata melihat ginian enggak enggak nampak bang kalau kacamata itu cuma untuk membaca bukan untuk jalan kalau jalan bisa bisa kejur saya saya ke pulau kapok dulu oke mbak diana selamat selamat bermimpi indah ya mimpilah bersamaku memimpikanku tapi jangan serem serem oke panji mahesa silahkan tidur babai semuanya terima kasih telah menemani ku ngadon mbak icat jati enggak tidur nah ini udah ini segini ya oke sekarang ganti satunya ganti satunya nah itu adonannya udah ya berapa menit itu tadi berapa menit ya gue yang adon tanya orang nah gini ya belum mau nemenin mbak bikin roti sama tenteng aku ngeragi innya nanti malam atau di tempat kalian pagi aku live di facebook aja ya ngeragi tempennya live di facebook ya teman-teman saya coba tidur oke puan nor azam selamat tidur rusak rusak channel aku lagi bikin roti sama bikin tempe live di youtube aja bu jep kalau di facebook gak bisa gabung kenapa gak bisa gabung kenapa gak bisa gabung bikin dong facebook bikin facebook gampang kok asik loh facebook kita banyak teman kalau diolas minyak lengket ya bu tetap lengket oh ini tetap lengket yang ini yang gak lengket yang satunya tuh kalau ini ajaib ini loyangnya ini loyang ajaib diminyakin sampai itu juga tetap lengket udah ya akan aku udahin kasih minyak karena yang satunya udah naik gitu ini udah naik adonan satunya ini juga bisa menghasilkan roti yang lembut kok beneran dia bisa menghasilkan roti yang lembut oh masih patah ah bodoh enggak dijual ya toh tetap aja lembut nah ini dia aku taruh disini mbak ruli florentina mbak calon suamiku orang amerika ketolong banget resep rotinya mbak buat coba-coba masakin dia dia enggak suka nasi oh selamat mbak mbak ruli florentina ya kalau di amerika gampang nyari ginian tepung whole wheat dan roti ini enak silahkan dicoba dan ini sudah sekarang dibiarkan untuk mengembang aku akan mencuci ini mixer karena cuciannya akan aku gunakan untuk tempe ya ngadon ngulitin tempe bukan ngadon plastiknya kemana udah ini biarkan dulu pastikan ditutup biar lembak ya terus biar mengembang juga udah biarkan biarkan lah ya jangan lama-lama ya cukup 15an menit ini aja udah mengembang jangan kelamaan kalau kelamaan nanti ragi aktifnya selesai saat membakar saat masuk oven takutnya ambles kan aduh mbak aku adonanku cantik banget giliran masuk ke oven ambles kelamaan itu proofingnya ya jangan lama-lama apalagi proofing di mangkuk gini bentar aja ini nanti lagi akan aku masukkan ke loyang ini yang loyangnya akan aku kasih oil minyak biar berminyak tuh kalau yang satunya tadi kan pakai kertas minyak nah sekarang pakai minyak disini ya pakai minyak disini dikit aja minyaknya gak usah banyak-banyak sekarang tinggal dipoles polas dengan apa itu tisu nah kalau gak mau tisu ya pakai kuas oke lah buddha jadi ingat maunya dulu di vlog buddha gimana kabarnya mereka oh kabar mereka ya mereka tetap bergelantungan biang onar ya kayak gitu mereka tetap loncat sana loncat sini gak gak selesai selesai oke sekarang aku akan mencuci ini ya biar nanti ada tempat untuk ngulitin itu apa namanya ngulitin kedelai ya ini selesai ini juga selesai ini selesai madunya selesai juga akan masuk ke dalam nah diberesin dulu semuanya 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 diberesin ini juga sudah dilapin ini minyak minyak tepung 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 main tepung ya kebanyakan tepung udah ini loyangnya begini sekarang aku akan mencuci itu mangkuk untuk mixer begitu ya oh matikan itu fan nya berisik waktu itu video khusus monyet bercinta oh kamu melihat ya lagi monyet bercinta dimarahin orang matikan dulu berisik nah ini sudah mengembang mengembang itu kan ini tunggu sesaat habis aku nyuci ini mangkuk mixer akan selesai ya akan selesai terus tinggal tinggal masukkan dalam loyang masuk dalam loyang itu nanti nunggu proofing kalau udah proofing dipanggang selama 45 menit oh ya reksakli sampai sekarang tante kalau lagi winter supaya roti cepat ngembang gimana caranya gampang taruh di dalam oven tuh ovennya tadi kan aku nyalain sebentar terus dimatikan nanti tapi pasti kan cuman hangat tidak panas jadi nanti kalau udah gitu aku taruh di dalam oven situ ya cuman oven gak hangat gitu kalau enggak kalian bisa kukus air di panci ya hangatkan air gitu nah airnya jangan terlalu panas ya cukup hangat aja udah biarin nanti kalau adonan kalian udah oke taruh di atas air hangat tadi begitu udah itu akan cepat cepat mengembang jadi mudah ya tuh kurnia family salam dari Jogja terima 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 mbak kurnia begundale tunis mantap kali dapure yang penting ini bisa menggunakannya kan dapure mantap gak bisa menggunakan rugi juga orang masukin oven kurus jadi gemuk ya kalau orang masukin oven kurus jadi gemuk iya 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 betul itu kalau adonan mengembang kalau orang dimasukin makanan oke bentar ya ini ini dulu biar biar ada tempat bukit dulu harus dicuci masak direndam hai diva disini pagi hari ya disini pagi hari eh bukan pagi hari jam 12 jam 12 kalau nyimpen ragi biar awet gimana tante taruh di kulkas bisa di freezer juga bisa tapi pastikan ragi yang udah dibuka tadi saat ngiketnya gak ada angin antara ragi dan penutupnya ya jadi harus bener-bener dilipet rapet rapet jangan ada ruangan ya terus kalian bisa masukkan ke dalam jar atau apa yang di dalam pastik tadi masuk dalam kulkas atau ke freezer pastikan gak ada ruangan untuk raginya harus bener-bener rapat kalau ada ruangannya itu raginya nanti bisa mati jiplock jiplock oke tapi harus bener-bener kalian ikat bener-bener antara ragi dan pastik itu tadi gak ada ruangan jangan ditutup jiplock aja kalau jiplock itu kan tetap ada ruangan kan harus diikat tau kan diikat maknanya dilipet sampai bener-bener gak ada celah begitu kalau enggak nanti kamu yang rugi enggak bikin taro bun nanti enggak tahu ini kapan anakku udah order dari kemarin minta taro tales ya oke ini udah aku akan buang itu cangkang telur ya bentar ya aku akan buang ini cangkang telurnya siapa yang udah pada tidur sambil clear clear selesai teman-teman selesai pekerjaan aku sekarang tinggal ngesep rotinya ya tinggal ngesep ini cangkang telur perlu dibuang kita ke luar rumah dulu sebentar aja aku kumpulin untuk kompos wuh hanya langsung yang tadi pagi yang tadi pagi langsung eh tadi pagi apa semalam kayaknya semalam deh kayaknya semalam oke sekarang saatnya ini mengadun apa itu ngesep di disini aja ya sebentar ya teman-teman aku cari telanan dulu tuh sekarang udah habis ini udah boleh live di rumah ataupun gimana ceritanya oh aku belum ceritain itu nanti aku bikin itunya ya baru kemarin aku dapet surat dari kantor pajak juga banyak yang beranggapan enggak boleh shot video itu yang enggak ngebulin ansuransi teman-teman ya kalau enggak punya ansuransi rumah ya enggak masalah sih begitu nanti aku ceritakan di video ya secara jelas karena akhir-akhir ini belum aku ambil tepung dulu untuk taburan 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 telanan ya nah sekarang kasih sedikit nah tante video live facebook taruh di youtube juga soalnya enggak ada facebook lah banyak ya soalnya aku harus upnya di lewat laptop soalnya sekarang enggak bisa di save di hp ya kalau live di facebook itu sekarang beda begitu nah orang-orang juga enggak begitu suka aku live di facebook aku up di youtube ya orang youtube enggak suka oke ini akan aku taruh sini ya ini ini udah lumayan mengembang nanti tinggal pengembangan di di oven di loyang ya akan aku timbang ini ditimbang ya oke rusak channel pamit mbak mau gali sumur sumur apaan kok gali sumur salam dari bali tante halo mbak rati itu orang mentario kemana tuh udah sepi ya lagi kerja mbak pemilu untuk WNI kanada gimana dapet undangan juga apa gimana mbak maya setian oh saya enggak ngerti ya kemarin ada meeting aku enggak dateng ngomongin juga soal pemilu begitu oke ini aku cukup ambil 600 ini 500 ini 500 sebentar ya ini berapa aku malah mati lagi bentar oh ini seribu kayaknya kebanyakan aku ambil 100 lagi ya jadinya ini 900 dan ini 600 orang nari lagi kerja oke good luck harus kerja nah ini untuk loyang kecil untuk loyang kecil aku kasih 600 gram sayang ini kalau ada walnut bisa lebih amel mbak nanti mas Daniel kuliah diambil jurusan apa tunggu aja tahun depan ya bulan bulan Mei kalau nggak salah atau April gitu baru ada jawabannya soalnya dia apply beberapa bidang oke ini aku taruh di loyang kecil dan yang ini 900 di loyang besar oke yang mau tidur silahkan bak bagitanya 112 nah ini di loyang besar ya teman teman ini loyang besar Nawal Basar kalau bikin roti pakai merek apa tepungnya kebetulan aku tinggal di New York oh aku pakai Red Hood Red Hood apa ya Red Hood sebentar ya ini merek Kanada atau merek Amerika Robin Hood ya Red Hood Robin Hood aku pakai merek gini Robin Hood ya ini ini ada tulisannya Hollywood ya Robin Hood Hollywood oke ini yang mbak siapa atau mbak oh oke ini di besar general oke sekarang tinggal hatunya ya ini satunya ini udah lumayan mengembang kok walau belum lama gak apa-apa tim suka roti bantet dan gosong lah kok suka bantet dan gosong maksudnya di toastnya atau dipanggangnya oh sisi hildam mbak buddha kapan ada video masak bareng kassandra lagi gak tahu ya anak kan juga mood nya gak ini kadang dia suka kadang enggak gitu bentar ya aku timbangin dulu ini iya kassandra belum ini anaknya sibuk ya kayaknya nanti kalau pas term dua gitu dia akan ada baking kelas ya sekarang kan dia lagi kelasnya fashion ya untuk semester pertama ini ya ini 900 sama 600 Mas Daniel kuliah dimana kuliah dekat sini UFA UFA Universitas of Alberta oke mbak ini bocor hadir aku lagi di dapur oke mbak Sauni Rahmatika selamat bergabung kita di dapur masing-masing kalau roti bantet nyerti sama pinggir gosong sebetulnya gak nyerti sih yang nyerti kayaknya roti Perancis ya atau yang itu sourdough itu ya kassi ikut kelas fashion biar bikin cosplay iya ya ampun dia suka banget gunting-gunting oke ini masuk ke dalam loyang besar ya bentuknya gak karu-karuan gak apa-apa gak apa-apa tapi tetap diuleng-uleng aja gak apa-apa nanti juga ini sendiri ya mbak ini judulnya bikin tempe kok bikin adonan iya tempenya ini lagi di apa namanya lagi di itu apa diungkep kan bikin tempe sambil ngadon roti mbak putri angga pasir tahun depan insyaallah disana juga semoga ketemu mas donil oh ya raisul wadul pudin terima kasih semoga ya semoga semuanya lancar nah ini sudah selesai sekarang tinggal pembersihan lagi sampai yang bersih mulu ya gimana lagi oke teman-teman ini akan aku masukkan dalam oven dan aku akan akan ngurusin delih ya ini adonannya nunggu sampai penuh nanti kalau udah penuh baru dipanggang ya ini akan aku masukkan di oven yang hangat ya ovennya tuh hangat disini ini ini kalau gimana ya aku laruin aja lah taruh aja situ ini kan hangat begitu gak panas loh ya hangat aja udah sekarang saatnya main air yuk main air bentar mengembalikan ini siapa yang mau main air itu mangkuknya perlu dicuci dulu tuh kalau gak nanti gak ada tempat mangkuknya dicuci dulu bentar ya cuci mangkuk dulu oh mbak anastasyon belum belum ada salju hai farel joko hai mbak ini ketinggalan nih ya udah aku udah satu jam baru baru muncul honor hai mbak ini matul halo juga honor honor apa totok warna ya Allah tan padang sekali di sana iya makanya main dah kesini di sini padang jinglang iya ngebakingnya udah selesai itu tadi ngadon sekarang nyuci mangkuk biar ada tempat untuk mencuci geli kalau musim salju para rabbit pada kemana ya ada kok mereka tetap ada mereka warnanya jadi putih hampir jatuh hampir jatuh teman-teman kalau sasa suka gambar iya sasa karissa suka banget gambar dia kassandra suka bikin bikin begitu itu motong motong itu dia pelatan anaknya dari kecil belajar belajar diahit kayak gitu sampai jarum jatuh kemana gak tau dulu dulu oke raja selamat tidur ya oh di malaysia ya bunik di indolasi setengah tiga pagi kok lipat-lipat baju mbak dewi puspa pagi-pagi seregep men sampai oke ini selesai saatnya aku saatnya aku ini ya main dengan kedelai iya kemarin saat ada halloween itu oktober memang ada salju ya sekarang kan saljunya udah meleleh semenjak itu gak turun salju begitu turun salju itu ibarat hujan di tempat kalian hujan terus tiba-tiba gak hujan kalau hujan itu kan meninggalkan air genangan sama dengan salju juga begitu oke sekarang aku akan ambil ini ke delay tuh delaynya ya ini panas loh ya tuh panas banget ini ada tiga satu dua dan tiga tuh jadi ini aku akan lama banget tapi ini akan live streamingnya akan aku matikan ya nanti akan aku matikan sebenarnya ini untuk panci begini 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 dan aku akan ambil serok buat nyerokin itu aku akan ambil sebagian ya begini kan panas kan panas kalau langsung gini ya tanganku melocot lah aku akan pakai sarung tangan biar enggak apa namanya biar biar enggak mengkeret nanti jari aku tuh kalau enggak nanti bisa-bisa mengkeret ini kan begini karissa sekarang udah enggak suka dipanggil sasa dia dulu-dulu dia manggil dirinya sendiri sasa ini terlalu kecil Pak Tosun membelikan sarung tangan mentang-mentang aku orangnya kecil dibelikan es mana muat muat ribetnya itu masuknya beli sendiri yang putih jadi itu yang hitam nganggur dia mereka udah pulang raksakli Bang Amri udah pulang ke Indonesia udah lama kan jatah tinggalnya udah habis ya ini aku kasih air oke cukup diremet-remet aja nanti juga melupas sendiri panas loh ini enggak iyalah panas nanti tinggal menggelimbah gitu ya nanti tinggal tinggal bilas bilas kayak gitu oh Daniel hobinya aku juga enggak ngerti tuh anak kan saat ini dia suka baca 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 aja main game juga jarang banget main game dia udah jarang banget halo wang lanang ganteng dari selopura terima kasih ini wang lanang ganteng selopura mana mbak tambahin lagi tambahin lagi ini aja oh anget 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 atur ambil duduk ya iya itu ini kita gak pakai lama ya baterai aku nanti habis tiba-tiba mati nanti tuh nanti tinggal bilasin, limbahin gitu teman-teman ya saat ngulitinnya buang kulit-kulitnya itu yang harus sabar airnya gak akan aku buang ini nanti aku taruh buat ngiram tanaman seperti yang tadi nah tambah lagi kalau ke Kanada total kisaran berapa ya bu kalau untuk visa kerja oh saya kurang tahu ya karena permanent resident aja kisahnya itu aku habis 15 juta ke atas deh untuk aku pindah ke sini ngurus-ngurus visa kalau working permit kayaknya beda lagi deh saya kurang tahu tanya aja bang panda atau om darwin ada channelnya yang channelnya yang apa itu mengesan tentang pekerjaan di Kanada kalau aku kan ikut suami jadi visa aku PR ngurus PR itu cuman sekitar habis di atas 15 juta belum ongkos medicalnya kayak gitu ya jadi beda deh live lagi kapan mbak nih sebentar tamas jati ini juga belum habis live-nya nanti nanti di di facebook yang ngeragein ngeragein tempenya di Rosita Dobson Kitchen aja ya biar update gitu jangan di youtube nah gini ini nanti tinggal tinggal apa namanya tinggal bilasin tinggal ngambilin kulitnya aku akan ambil satu lagi ya ini airnya akan aku buang di luar bentar oh berat ini aku udah lapar ini masa seharian cuman makan roti satu yang bener aja nah Tante Debbie udah lama gak mampir budih iya Tante Debbie kalau mau natalan gini sibuk sibuk ke gereja nyanyi ini sampai Kanada langsung dapat permanen resident ya oh mbak nah Vitasari saya ke Kanada itu apply-nya PR dari Hongkong jadi sebelum masuk ke Kanada aku apply dari Hongkong nah karena aku punya PR Hongkong dapat benefit waktu itu karena antara Hongkong dan Kanada lagi ada spesial apa gitu siapa saja yang PR Hongkong apply PR Kanada akan cepat dan saya termasuk jadi saya waktu itu dapat 6 bulan aja ngurusnya ya jadi saat aku masuk ke Kanada itu sudah punya PR begitu ya masuk Kanada sini saya udah ada PR-nya tinggal udah ada PR-nya udah gitu walaupun suami kurang sini ya tetap aja harus apply begitu enggak kalau yang PR sama Kanadian citizenship beda lagi kalau Kanadian citizenship harus tinggal di harus tinggal di sini sekitar 3 tahunan ya pokoknya kalau udah 3 tahun boleh mengajukan Kanadian Citizenship tapi saat mengajukan Kanadian Citizenship ini harus ikut tes ya harus tes tentang Kanada begitu bukan tes bahasa Inggris loh ya tes tentang sejarah Kanada tentang macam-macam begitu jadi harus bisa menyanyi lagu kebangsaan Kanada juga kalau PR memang enggak perlu kalau PR cukup saat masuk di Kanada di imigrasi ada spesial khusus PR holder PL untuk masuk ke sini kita masuk ke bagian imigrasi terus ditanya bahasa Inggris begitu ya oh saya kurang tahu ya karena kalau kerja di sini kan harus punya punya work permit ya open work permit atau apa gitu loh boleh tanya bagaimana beli ragi tempe mbak mbak evangelina oh saya mbaknya tinggal di mana kalau di Kanada kayaknya ada di itu di Toronto soalnya bank kredi belikan ragi tempe dari Toronto dan saya dapat kiriman dari adikku juga di Hongkong begitu ada ragi tempe prima apa gitu loh buddha bisa bikin kembang tahu gula enggak enggak pernah mbak ini Daniel kan kelahiran Hongkong ntar umur 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 milih keluarga negara mana oh kayaknya milih Kanada deh kalau milih Indonesia kan juga enggak tinggal di Indonesia gitu lagian juga paspor indonesianya udah expiry dia kalau Hongkong mah Daniel harus tiap 3 tahun masuk ke Hongkong biar PR Hongkong tetap hidup ya kalau selama tinggal selama 3 tahun dan meninggalkan Hongkong enggak masuk Hongkong dalam jangka 3 tahun kan PR nya hangus kecuali Karissa kalau Karissa enggak masuk Hongkong 3 tahun juga enggak masalah dia kalau Karissa bisa bisa bikin apa itu paspor Hongkong dia kalau Karissa enak karena saat dia lahir itu aku udah ganti ganti KTP Hongkong yang PR begitu jadi saat dia lahir itu dia otomatis menjadi warga Hongkong kalau Karissa beda dengan Daniel karena saat Daniel saat Daniel lahir itu KTP aku belum diganti begitu KTP Hongkong masih saat menjadi resident belum PR begitu jadi kalau seandainya anakku lahir pas aku udah menjadi PR otomatis anak yang kita lahirkan akan menjadi permanen orang Hongkong iya jadi kalau Karissa walaupun enggak masuk ke Hongkong dia tetap jadi warga Hongkong enggak bisa jadi warga Indonesia karena Indonesia membatasi kan begitu ke lagian mereka enggak tinggal di Indonesia enggak apa-apa lah ya di kita ibarat kalau Indonesia kita itu dianaktirikan maaf loh ya tapi saya ngomong sesuai fakta begitu karena menikah dengan orang asing kan jadi kita kita udah enggak dapat benefit nya dari Indonesia kita enggak boleh ini itu gitu loh ya undang-undangnya udah beda tapi enggak apa-apalah resiko resiko menikahi warga asing karena aku saat menikah juga enggak enggak register kan di Indonesia begitu aku enggak punya perinap jadi kan kalau aku punya punya harta di Indonesia aku meninggal suamiku enggak bisa jadi ahli waris anak enggak bisa jadi ahli waris begitu loh teman-teman paham ya makanya kalau disuruh oh beli ini buat di Indonesia enggak anakku enggak bisa jadi ahli waris di Indonesia begitu buat jaga-jaga tua punya tanah punya sawah aja malah aku berikan ke saudara begitu jadi kalau untuk beli properti di Indonesia untuk jaga-jaga tua enggak bisa enggak bisa anak anak dan suami enggak bisa jadi ahli waris gitu kalau orang lain bisa enggak tahu ya gitu kalau aku mempelajari yang dulu hukumnya enggak bisa ini kok panas banget ya yang ini padahal airnya udah dingin terlalu panas kayaknya aku biarin dulu deh oke kenapa enggak jadi tidur Raiso oh gitu beda aku ngikut suami di Malaysia pakai visa spouse kalau PR harus tinggal di jurel tahun dulu oh iya itu kayaknya PR-nya beda kalau di Kanada yang namanya PR itu harus rinyu tiap 5 tahun kalau PR Hongkong itu enggak perlu rinyu kita otomatis bisa tinggal di Hongkong seumur hidup begitu makanya namanya permanent resident tiap negara itu beda beda Malaysia beda terus Hongkong beda Kanada beda begitu kalau Kanada namanya PR itu masih rinyu di Hongkong nama PR enggak perlu rinyu begitu kalau di Hongkong jadi PR itu harus tinggal di Hongkong selama 7 tahun dengan menggunakan independen visa baru bisa mengajukan PR Hongkong begitu kalau Kanada itu PR itu sebetulnya seperti visa untuk izin tinggal begitu loh itu yang disebut PRnya Kanada ya dan PR Kanada ini bisa apply dari luar Kanada dan inside Kanada contohnya inside Kanada gimana sih contohnya gini aku menjadi turis di Kanada ya menjadi turis di Kanada aku tinggal di Kanada ini kayaknya sekitar dikasih jatah 6 bulanan kalau enggak salah ya aku juga lupa nah selama itu seandainya aku masuk disini 1 bulan tiba-tiba aku mau berganti pikiran aku mau apply PR gitu nah selama aku apply PR disini aku enggak boleh keluar karena waktu apply kan aku menjadi turis gitu ya ibaratnya kalau enggak salah loh ya kalau enggak salah loh ya nah begitu sama kalau aku dapat job di Kanada ini dari luar masuk ke Kanada terus tiba-tiba aku mau apply PR ya nah itu juga bisa itu namanya apply inside Kanada kayak gitu ya inland kayak gitu itu juga bisa jadi siapa yang masuk ke Kanada dengan kerja permit kerja gitu biasanya juga bukan PR kayak neni neni kayak gitu masuk ke Kanada kan enggak pakai PR kan nah setelah mereka masuk sini mereka bisa mengajukan PR begitu begitu loh kalau enggak salah ya kalau enggak salah loh ya setahu aku begitu Mas Daniel banyak fan-nya Budhe di Indonesia oh ya Daniel kenapa jadi banyak fan-nya bukan pemain sinetron mbak nih kalau mau kirim oleh-oleh ke mbak nih dan keluarga kirim kemana ya jangan soalnya kirimnya mahal onggos kirimnya jangan repot-repot terima kasih aja udah ingat mau kirim oleh-oleh tapi jangan deh ya jangan karena kirim ke Kanada itu enggak gampang ya enggak gampang kirim kesini disini ada kok tenang aja terima kasih sudah ingat oke waktu mas Daniel trending di twitter mas Daniel tau enggak oh aku enggak tahu aku enggak main twitter emang trending apaan di twitter kalau di Kanada pengangguran dapat jam sos dari pemerintah sebetulnya enggak jam sos itu apa sih jaminan sosial ya kayaknya semuanya dapat jaminan sosial tapi kan jaminan sosial itu enggak jam sosial jaminan sosial kayaknya enggak enggak banyak cukup buat beli roti sama susu dimana-mana orang di Hongkong juga kalau orang enggak mampu dapat uang dari welfare kayak gitu dapat tapi kan enggak bisa mencukupi kebutuhan hidup itu cuma beberapa ratus dolar aja gitu 300 dolar itu disini enggak bisa enggak bisa mencukupi hidup ibarat 3 juta itu disini enggak dapet teman-teman 300 dolar aku dapet itu dapet uang dari pemerintah disini kemarin dapet cek 300 kayak gitu itu sekali belanja habis dia kayak kayak gitu oh belum pernah kalau masak mie aja oh sama mbak ini aku juga enggak beli properti di Indonesia dibilang nikah sama bule kere i don't care mbak ismi iya karena kita kalau beli properti di Indonesia kalau kita enggak punya surat-surat ini itu kan suami enggak bisa menjadi hak waris ahli waris dan sebagainya kan apalagi Indonesia kalau ganti presiden nanti peraturan ganti lagi gitu ya gitu oke deh kalau ngomongin tentang ini ribet nanti salah salah tangkap lagi nanti jadi berabi oke ini aku gimana ya gimana 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 aku pindahin dulu ribet beneran kalau di Hongkong malah enak kita mau beli apartemen aja di Hongkong bisa kalau di negara sendiri malah enggak boleh di Hongkong yang negara kota sempit aja orang asing boleh beli asal mampu aja gitu ya beneran enggak bohong enggak soalnya kita pernah beli apartemen di Hongkong begitu asal kita mampu bayar stamp duty enggak masalah akan aku taruh dimana ini caranya gimana caranya gimana ini aku taruh disini aja kali ya oke sekarang aku akan mau ini jadinya banyak banget tempenya iya karena 3 kilo setengah delainya aja 3 kilo setengah ini sekarang sekarang akan pemborosan air ini ya aku kok lupa ya caranya caranya nyileng cara aku sendiri airnya aku taruh sini dan ini buat ampas ya airnya enggak akan aku buang airnya akan aku taruh di di itu apa di pohon pada doyan tempe mbak suami doyan kasandra doyan aku seneng ya oke nanti disiring kembali ya soalnya taruh aja disini dulu serokku kemana ya oh disana nyari serok dia ini kalau lapar kayaknya enggak bisa berpikir ya otaknya enggak jalan coblos caples nomor berapa aku malah enggak ngerti enggak ngerti siapa si presidennya calonnya siapa aku enggak ngerti karena aku enggak baca berita dan di facebook berita-berita di kanada enggak lewat facebook lagi ya jadi aku enggak ngerti siapa yang dicalonkan jadi presiden jadi kalau ditanya coblos berapa aku enggak ngerti calon presidennya siapa aja aku enggak ngerti udah lama aku enggak baca berita semenjak kanada ada apa ya itu loh bilsi undang-undang baru bilsi 18 itu semenjak sah itu kan aku enggak pernah baca berita lagi jadinya aku tuh udah enggak ngerti dunia luar enggak deh biarin aja aku fokus fokus belajar aja coba bikin kripek tempe udah aku enggak bikin kripek tempe enggak ngerti caranya ngertinya tempe goreng aja gitu ya disini sekarang saat ini jam 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 1 kalian jam 3 pagi kan aku live streaming udah lama oh ini jangan-jangan hpku udah low baterai yang ini aja udah 32% apalagi yang buat live streaming kayaknya aku harus cek-cek bisa berakhir sampai disini ya temen-temen aku harus ngecas dulu harus ngecas hpnya tuh banyak tuh banyak kayaknya butuh ini ini akan aku buang di luar ya akan aku buang di luar buangnya gimana kok bingung atau mbak nih lama-lama semuanya kepakain ya nama-lama akan kepakain semua ini udah dicuci bersih dipakai kembali ini buat nyiling-nyiling aja kalau buat nyiling-nyiling aja ini kalau disiling gini semuanya udah ngambang enak cuman butuh air aja tuh selesai ini satu capek berdiri juga aku mau makan siang dulu aku mau berakhir disini teman-teman kita lihat aja nanti tempe goreng dicocok kecap manis oke tempe goreng dimakan dengan apa namanya cabai hijau aja coblos prabawa aja buni oh oh pak prabawa juga mencalonkan kah oke aku mau makan makanya aku mau istirahat dulu masa berdiri seharian ini gak gak capek apa aku mau buang ini air yang dipanci akan aku buang di bawah pohon maple banyak loh ini ini nanti kulitnya akan dibuat kompos ya berkompos seria ini nanti udah banyak ini banyak loh tuh ini ini kulitnya udah dapet segini oke terima kasih buddhe nemenin saya makan saya terima kasih juga telah ditemenin ya teman teman ini sampai ngomongnya aja udah capek satu nih kelerak akhirnya ya jadi dilihat aja nanti babay sampai ketemu lagi ya mbak ija jati aku mau ngecas hp juga mau ngecas perut kalau enggak nanti pingsan di rumah sendirian saya di kanada orang india banyak kah bunyi saya kurang tahu ya kalau di edmonton disini cuma ada berapa ribu gitu kalah lah dengan filipin enggak banyak disini saya juga jarang kumpul kumpul kan saya enggak begitu mengerti berapa banyak orang indonesia ya ini dia yang sudah nanti tinggal bilas sembilas lagi terus direbus lagi begitu ya dan ini lihat adonan rotinya tuh nanti kalau udah penuh baru akan aku panggang oh ini live nya udah 1 1 hampir 2 jam ya terima kasih lah teman-teman yang sudah sudah menemaniku jumpa lagi di lain kesempatan ya tempe enak digoreng selamat makan dan istirahat ya terima kasih buat teman-teman silahkan melanjutkan tidur kalian ya oke see you later bye bye bye